DPRD Provinsi Jambi kembali menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Jambi yang akan membahas 4 agenda, namun dijadikan 3 agenda dikarenakan ada sebanyak 21 anggota DPRD Provinsi Jambi yang tidak hadir dalam rapat Kamis 28 Juli 2022, DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Jambi Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto kemudian dilanjutkan Faisal Riza, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi yang memimpin rapat paripurna tersebut Rapat paripurna kali ini dengan agenda mendengar penjelasan Bapemperda DPRD Provinsi Jambi terhadap 5 ranperda inisiatif DPRD, penjelasan Gubernur Jambi terhadap 7 ranperda pemerintah Provinsi Jambi serta penyampaian nota pengantar KUA PPAS APBD Provinsi Jambi tahun 2023 oleh Gubernur Jambi Namun satu agenda lainnya yakni pengambilan keputusan terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2021 harus ditunda dikarenakan tidak memenuhi syarat kehadiran anggota Dewan untuk mengambil keputusan yakni 21 anggota Dewan tidak hadir sehingga rapat paripurna hanya membahas 3 dari 4 agenda paripurna Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza mengungkapkan bahwa ranperda tersebut merupakan bentuk kesepakatan bersama antara Pemprov dan DPRD Provinsi Jambi Pihaknya juga akan membentuk pansus terkait ranperda tersebut dan kemudian akan melakukan pembahasan-pembahasan antara eksekutif dan legislatif agar perda akan dapat disepakati bersama Ini akan merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi Pemprov dan DPRD Provinsi Jambi Kami mengusulkan 5 inisiatif dari DPRD dan Pemprov 7 Jadi kami akan mengetuk pansus terkait ini dan kemudian akan melakukan pembahasan-pembahasan antara eksekutif dan legislatif agar perda ini mungkin nanti akan kami sepakati bersama Jadi dalam menurutkan itulah perda-perda ini kan yang dirasakan perlu baik oleh DPRD maupun oleh pemerintah Provinsi Jambi Itu kami lakukan pembahasan dan akhirnya nanti pengetapan Iqbal, Cek TV, melaporkan